Laskar Melayu Kepri gelar halal bihalal momen menjalin silaturahim. Harianpro.com Batam, Laskar Melayu Kepri gelar halal bihalal, bersama Lintas Ormas Melayu sebagai momentum paling penting untuk menjalin silaturahim. Agenda perdana dengan tema, halal bihalal Laskar Melayu Kepri bersama Lintas Ormas Melayu ini digelar di Hotel Aston in Kota Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2022. Dalam sambutannya, Panglima Besar Laskar Melayu Kepri, Datukas Ibrahim yang diwakili mengucapkan terima kasih kepada undangan yang telah hadir dalam acara halal bihalal seraya menyampaikan tujuan pertemuan itu. Silaturahim harus kita jaga untuk menyambung tali persaudaraan. Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pengukuhan Laskar Melayu Kepri ucapnya. Di samping itu, Datukas Ibrahim juga berkesempatan berbagi reseki kepada beberapa anak-anak yatim Panti Asuhan di Batam. Turut hadir Lembaga Adat Melayu Kepri, Instansi Pemerintah Kepri, Polda Kepri, Polresta Barelang, Instansi Pemerintah Kota Batam dan Ormas LSM OKP Melayu. Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Haji Muhammad Rudi mengatakan, Saya Titip, bersatulah, kalian bangun Kepri karena Kepri milik kita, bukan milik perorangan. LMK juga harus ikut bersama-sama dalam pembangunan Batam, dan tidak lupa kami akan mengundang untuk peresmian masjid ikon Batam bergaya tanjak pertengahan bulan ini. Batam saat ini sedang gencar dibangun. Rudi berharap dukungan dari semua pihak, karena pembangunan ini untuk masyarakat Batam dan Kepri pada umumnya. Selamat kepada pemurus, mari bangun Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang kita cintai. Sukses buat Laskar Melayu Kepri, bangkitlah, sekali bangkit tidak boleh surut umkasnya.